Pemerintah daerah Kabupaten Tapin bersama sejumlah pihak terkait, Jumat pagi kembali melaksanakan penanaman pohon yang kali ini dilaksanakan di kawasan terminal Bypass Rantau. Penanaman pohon ini merupakan tindak lanjut dari program Menanam, Menanam, dan Menanam atau Revolusi Hijau yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sahbirinor. Adapun pohon yang ditanam di kawasan ini ialah sebanyak 25 pohon saja menyesuaikan dengan kondisi lahan yang terbatas. Ini mas lingon hidup hari ini kita, kita hanya melaksanakan bagian daripada kegiatan menanam dan menanam revolusi hijau yang dicanangkan oleh Gubernur. Jadi ini merupakan tindak lanjut dan kita sebagaimana instruksi Pak Bupati Tapin berkuasanya kita tidak pernah berhenti untuk menanam, 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 dan mengetrus menanam. Sebelumnya penanaman pohon juga telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Tapin. Di antaranya di kawasan Eksirang Pitu dan Pasar Raya Keraton Rantau. Program Revolusi Hijau juga dilaksanakan sebagai salah satu langkah untuk menjadikan Kabupaten Tapin sebagai kota yang hijau dan indah. Saidi Tapin TV melaporkan.